Intro Dalam laga lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C antara timnas Indonesia melawan Bahrain berakhir imbang Pertandingan ini mendapatkan sorotan dari pecita sepak bola Indonesia Pasalnya, wasit asal Oman Ahmed Alkaf membuat banyak keputusan yang kontroversial Salah satunya gol kedua yang dicetak oleh pemain Bahrain Dalam gol tersebut dinilai sudah melewati batas waktu perpanjangan Dimana perpanjangan waktu yang diberikan wasit sebanyak 6 menit Namun gol kedua dari Bahrain tercipta pada menit ke-90 plus 9 Atas disahkannya gol tersebut, para pelatih, staf ofisial, dan pemain melakukan protes Pasalnya, sebelum gol tercipta, timnas Indonesia sedang unggul 1-2 atas Bahrain Sementara itu, bukan hanya gol kedua dari Bahrain yang menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia Terdapat beberapa keputusan di dalam lapangan yang dinilai menguntungkan Bahrain Diketahui, laga ini menjadi match ketiga untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan hasil imbang atas Bahrain, membuat pasukan Garuda berada di posisi kelima klasemen sementara grup C Terima kasih telah menonton!